salam pada kesempatan ini saya akan memberikan ringkasan melalui mata kuliah pengembalaan dimana tugas yang diberikan kepada saya dari pendeta C. Sianipar dimana tugas ini dikutip langsung dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 disini ditekankan kepada kami sebagai calon-calon hamba Tuhan supaya kami harus menjadi teladan atau panutan dimana ketika kami akan melayani ada hal-hal yang perlu kami ketahui atau keterapkan di dalam kehidupan kami sebagai calon-calon hamba Tuhan yang pertama ayat itu kami harus mengetahui tujuan dari pengembalaan kami harus mengetahui bahwa kami dipanggil untuk melayani dan kami harus mempersiapkan diri kami di dalam pelayanan akan memasuki pelayanan sebagai hamba Tuhan dimana tugas seorang pendeta merupakan pekerjaan yang sangat mulia dimana gereja bukan hanyalah tempat jemaat beribadah tetapi juga tempat bagi para hamba-hamba Tuhan beribadah melayani dan dilayani memuji dan mendengarkan dan menyembah Tuhan karena seorang pendeta adalah penerima tugas dari Allah guna mengembalakan jemaatnya sehingga seorang pendeta harus memiliki relasi yang benar dengan Tuhan dan dengan jemaat yang dilayani sehingga kasih Allah itu nyata jadi gembala itu bertugas menjaga dan memelihara jemaat Tuhan karena Yesus pernah menyebut dirinya sebagai gembala yang baik jadi gembala yang baik tidak mencari keuntungannya sendiri karena tujuan dari pelayanan seorang pendeta ialah memimpin jemaat bertumbuh dalam iman menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus dewasa secara rohani termasuk pengetahuan akan kebenaran sikap tata nilai dan berkarakter seperti Kristus serta dapat menyembah Allah dengan benar jadi prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman bagi pendeta atau calon-calon hamba Tuhan itu adalah sebagai berikut yang pertama harus memiliki fokus seperti Timotius yaitu tujuan supaya kemajuan hidup dalam pelayanan menjadi nyata supaya calon-calon hamba Tuhan beroleh keselamatan dan orang lain juga menerima pengajaran juga beroleh akan keselamatan yang kedua adalah bahwa orang yang berhak dan hendak melayani harus terpanggil dan menerima panggilan untuk melayani dan orang yang terpanggil harus mempersiapkan diri mengantisipasi kesukaran yang akan terjadi di masa depan Paulus juga menyatakan di masa depan akan berhadapan dengan berhadapan dengan kemurtadan di budaya pendusta adanya masalah perkawinan dan adanya masalah tentang makanan yang ketiga adalah pengembalaan harus dimulai dengan masa-masa persiapan pelayanan agar menjadi pelayanan Kristus yang baik dan terdidik dalam pokok iman agar memiliki ajaran sehat tentang pengetahuan dasar Alkitab pemahaman tentang alat tritunggal dasar keselamatan kehidupan iman yang sehat mengenali pengajaran sehat mengarahkan hidup pada tujuan keselamatan untuk terus bertumbuh dewasa dalam karakter yang keempat adalah ketekunan dalam pelayanan membaca kitab suci tikun membangun iman dan mengajar tidak lalai menggunakan karunia rohani menguasi diri dan ajaran dan yang kelima dalam melayani sebagai hamba Tuhan yakni mengingatkan akan jemaat untuk menaruh pengharapannya kepada Allah yang adalah juru selamat semua manusia yang percaya kepadanya jadi kesimpulan dari pelajaran ini disini katakan saya mengambil kesimpulannya adalah marilah kita sebagai calon-calon hamba-hamba Tuhan kita menghidupkan tabiat Kristus menjadi teladan bagi orang-orang percaya ataupun orang-orang yang belum mengenal kebenaran melalui perkataan kita tingkah laku kita dalam kasih kita dalam kesetiaan kita dan kesucian Kristus yang harus kita hidupkan di dalam diri kita kepada semua orang kiranya pelajaran ini atau renungan yang singkat ini boleh dapat menuntung kita di hari kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita terima kasih Tuhan memberkati terima kasih terima kasih terima kasih